Selamat pagi dengan Captain Vincent Raditya Di channel Youtube Captain Vincent Apa kabar teman-teman sekalian ya Baru sempat lagi kita nge-live-live di Youtube setelah sekian lama Nih disini karena banyaknya request nih ya Teman-teman yang pada nanyain mengenai pesawat Airbus A320 Batik Air Yang baru aja rem mendadak nih pada saat take off Kira-kira sebabnya itu apa aja Dan apakah ini sesuatu hal yang luar biasa berbahaya Dan prosedurnya itu bagaimana untuk memutuskan Pesawat itu harus membatalkan penerbangan Ya in this case yang teman-teman katakan ini pesawat rem mendadak Apakah ini merupakan salah satu prosedur yang harus dilakukan Ini akan saya bahas semua di video kali ini Karena tentunya teman-teman sekalian pada penasaran nih Yang dilakukan tuh dasarnya tuh apa Dan apakah membahayakan penerbangan Kira-kira apakah keputusan yang tepat Ini teman-teman segala macam pertanyaan related dengan kejadian ini Kita akan bahas selengkapnya Kita kupas kira-kira Apa yang ada di menak seorang pilotnya Oke teman-teman sekalian Kita akan bahas Sebelumnya jangan lupa tentunya Di subscribe Di like Dan share Udah kayak baru main youtube aja ya Oke Jadi yang diberitakan Yang terjadi hari ini Mengenai pesawat Batik Air Ngerai mendadak Ketika saat take off Ini beritanya lagi rame banget Di media sosial Kira-kira Apa saja yang menyebabkan Oke Seperti yang kalian bisa ketahui Pesawat itu normalnya itu mereka harus take off Baru climbing Closing Descent Dan landing Nah ini adalah proses penerbangan Ini terbangnya kemana pun Ada fase-fase tersebut yang harus kita lalui semua Akan tetapi seorang pilot ini Dilatih Untuk membuat keputusan Yang kira-kira Harus Keputusan yang baik Dan Menjaga resiko Agar Resiko yang kita Miliki adalah Resiko yang Jauh lebih aman Dibanding Kita harus melakukan Satu Keputusan Nah maksudnya itu apa Jadi Sama kayak di Kedokteran ya Kalau misalnya Kedokteran Sebelum kita melakukan operasi Dia itu mereka Ada analisanya Kira-kira apabila di operasi ini Resikonya Apakah lebih Besar Melakukan operasi ini Apakah Untuk tidak dilakukannya Operasi ini Nah mirip-mirip juga Karena Seorang pilot itu Dia memang sudah dilatih Untuk membuat decision making Ini dimulai Dari pertama kali Dia akan melakukan penerbangan Datang ke Flops Dia harus dihadapkan dengan Laporan cuaca penerbangan Pilihannya cuma dua Apakah kita mau melanjutkan penerbangan ini Atau tidak Jadi Opsi tidak melanjutkan penerbangan Itu selalu Akan ada Buat seorang pilot Di fase manapun Ketika pilot baru datang ke Pandara Di Flops Ya memang dia sudah diberikan schedule Ini kita harus menerbangkan rute ini Jakarta Ke Guangzhou Atau Jakarta Ke Denpasar Atau Jakarta Ke Pontianak Kita sudah punya Sudah tertulis di schedule kita Bahwa kita harus Lakukan penerbangan ini Sesuai dengan Yang diberikan Oleh perusahaan Tapi bukan semata-mata Ini harus kita terbangkan 100% Kita memang sudah diberikan Wawenang Apabila Penerbangan ini Tidak bisa dilanjutkan Maka kita harus Dengan alasan Keselamatan kah Atau alasan apapun itu Kita berhak Membatalkan penerbangan ini Baik itu Lagi duduk disini Kita lihat nih Aduh cuacanya itu Luar biasa buruk nih Saya sebagai pilot Saya tidak berani Untuk melanjutkan penerbangan ini Ataupun kita Sudah Masuk ke dalam pesawat Tau-tau Pesawatnya rusak Pilot pun berhak Untuk membatalkan Penerbangan ini Sebelum event Pesawat itu tinggal landas Seperti yang kemarin nih guys Yang Yang kejadian Sudah boarding semua Sama seperti Decision making Yang saya jelaskan itu Begitu dilihat Aduh pesawatnya ini Bermasalah Gak bisa Kita lakukan penerbangan Nah kan mereka nanya Kan pilotnya Juga sudah Melakukan Preflight Kenapa tidak dihentikan Ketika pada saat Preflight Nah namanya Permasalahan Kerusakan mesin Itu tidak bisa kita Tebak-tebak Kapan itu munculnya Kalau waktu Preflight sudah terlihat Bahwa Ada sesuatu hal Yang kurang begitu baik Maka Kita sebagai pilot Juga akan menghentikan Oke saya gak berani Pakai pesawat ini Tolong gantiin pesawat yang lain dong Kita pasti tentunya Akan ngomong seperti itu Nah cuman kan Namanya masalah Namanya sakit Mana deh sih yang bisa Nebak sih Seseorang misalnya Wah saya nih Bakal sakit nih besok Saya nih bakal sakit Tiga hari lagi Kita kan gak ada yang Pernah bisa tau Kita diberikan mandat Menerbangkan Rute ini Dengan pesawat ini Pesawat ini kan dipakai Enggak cuman sama Satu orang saja Ini pesawat ini Most likely akan digunakan Sama Pilot yang Lain Untuk penerbangan Yang lain Maka Kita harus lihat nih Histori Kerusakan pesawat Apakah ada Atau laporan dari kaptennya Misalnya ada kerusakan Di Di sistem ini Kita akan lihat historinya Kita telusuri Hari ini pesawat ini Sudah terbang Empat landing Lima landing Enam Enam landing Kita bisa Ini Burem gak sih Semoga gak Burem ya Enggak Harusnya sih Udah cukup bagus ya Pesawat ini Harusnya Setelah empat landing Digunakan Bagus nih Setelah empat landing Tidak ada laporan Tiba-tiba terjadi kerusakan ya Otomatis seorang pilot Harus Melakukan Dan Menelurusuri Apa yang harus dilakukan Dan diputuskan oleh dia Apakah dia bisa Menggunakan pesawat itu Menerbangkan pesawat Dan menjalankan tugas dia Apabila segala sesuatu Yang ada pada saat itu Membuat kita tuh Gak bisa Memutuskan bahwa Aduh saya kayaknya gak Gak merasa aman Menerbangkan pesawat ini Atau Saya tidak merasa aman Kita menerbangkan Pesawat ini Dengan Cuaca seperti ini Kita bisa Tunda Oke ini Kita bisa Decisionnya kita bisa nunda Atau kita bisa Cancel Itu semua diberikan Haknya Jadi Yang biasa saya sampaikan Kerusakan Atau situasi Yang membuatkan Kita membatalkan Penerbangan itu Bisa Terjadi di fase mana aja Dimulai dari Pilot itu datang Di bandara Terus Ketika pilot itu Datang ke pesawat Rame-rame Sama kru Datang ke dalam pesawat Dicek Lagi Ternyata Memang masih gak ada masalah Ketika boarding pun Tiba-tiba Namanya rusak Bisa muncul Di e-cam gitu Ting Muncul Kerusakannya Seperti ini Nah kita akan punya Panduannya tuh Baik itu Mail ya kan Minimum equipment list Apakah kita bisa berangkat Dengan kerusakan Seperti itu Lalu kita Walaupun kita Taksi juga Kita masih bisa Membatalkan Bahkan take off Nah Ketika kita lihat Pesawat ini Akan Take off Ini adalah Merupakan Salah satu Momen Yang sangat Luar biasa Menurut saya Yang perlu Atension Yang sangat Banyak Karena Fokus orang Pilot ini Bener-bener Karena kita Memiliki waktu Yang sangat Cepat Dalam Proses take off Roll itu Kita harus Dengan Segala macam Indera kita Dengan sensor Yang ada di pesawat Sensor-sensor Yang ada di pesawat Ini Kita bisa anggap Itu juga Indranya Seorang pilot Karena kalau Manusia kan Ada Penglihatan Ada telinga Ada indera Perasa Nah ini adalah Sensor-sensor Yang dimiliki Seorang manusia Nah tapi Kalau kita bicara Pesawat Nah sensor-sensor ini Merupakan Yang saya bilang Ini adalah Indranya Dari pesawat Nah indranya pesawat Juga merupakan Indranya si pilot Nah inilah Kita Untuk Mempersiapkan Segala macam Kemungkinan Yang terjadi Ketika Take off Roll Nah Raymond dadak Pada saat take off Ini Pasti Ada sebabnya Tidak mungkin Seorang pilot Semata-mata Ketika pesawat ini Akan take off Dia membatalkan Seperti itu Karena tanggung jawab Seorang kapten Membatalkan Penerbangan Ya ini Tidak akan Terlihat baik Untuk Maskapai Penerbangan juga Untuk kantor manajemen Karena Kalau kita Membatalkan Satu penerbangan Harus dengan Alasan yang Harus Bisa Dipertanggung jawabkan Oleh semua orang Jadi Tidak bisa Semata-mata Seorang pilot Membatalkan Penerbangan Akan tetapi Apabila itu Sudah terjadi Maka Pada umumnya Nanti Ditinjau lagi Sebabnya apa Tapi Namanya seorang kapten Kapten memiliki hak Untuk membatalkan Penerbangan For safety Nah safety itu Bagaimana cara menilainya Ini mulai dari jam terbangnya Seorang pilot Dia lihat nih Wah Ini Apakah sesuatu hal yang Perlu untuk Membatalkan penerbangan Atau tidak Ini bahkan Kita akan buka Kita akan refer ke Bukunya Untuk Kita lihat prosedur Buat Teman-teman sekalian Nah bahkan Ini adalah prosedur Rejected takeoff Kita lihat nih Decision making Ketika kita akan melakukan Decision making Rejected takeoff Itu adalah Berpotensialy Hazardous maneuver Ini potensial bisa Bisa berbahaya Bukan berarti itu Akan selalu berbahaya ya Karena Tergantung di fase-fase Mana Ini banyak Kemungkinan yang bisa terjadi Pada saat Rejected takeoff Karena Split second Dia harus mengambil Keputusan Anggaplah dalam 20-30 detik Ketika dia harus Takeoff Saya jujur ya Kalau ditanya Lebih mengerikan mana Takeoff sama landing Saya pribadi Saya lebih takut takeoff Karena takeoff Apabila kita lanjutkan Dengan Kelumpuhan Sistem tersebut Yang Kita harus takeoff Misalnya mati Mesin Di ketinggian 100-200 speed Kita gak punya Landasan pacu Lagi Mendingan lah Mendingan pada saat landing Kita masih bisa gliding Ya namanya Mesin mati Gak ada yang mau ya Cuman Yang dikhawatirkan Pilot Ataupun saya Ini kan orang punya Kacamata Lain-lain ya Ketika Kita takeoff 100 feet Engine mati Dua-duanya Ya itu Itu sangat menurunkan Jadi Untuk Untuk membuat kita Jangan sampai terjadi Seperti itu Ketika tinggal landas Ya semua Juga pasti ada Ada cara Untuk membatalkannya Dengan Prosedur Bagaimana Nah disini pun Sudah dijelaskan Saya akan bacakan ya Jadi Rejective takeoff Ini bisa saja Berbahaya Kalau kita lakukannya Tidak proper Kecepatannya salah Dan Bisa terjadi Bisa terjadi Swing yang luar biasa Apabila Dia reject the takeoff Ya dengan Low speed Ya kan Ada yang high speed Low speed Kalau speed ini kan Tergantung nih Apabila Terlambat kita Cut off mesinnya juga Namanya kan Differential powernya itu Bisa membuat pesawat itu Misalnya mesinnya mati satu Yang satu masih menghasilkan tenaga Misalnya ke kanan Yang satu lagi mati Ya pesawatnya bisa 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 nikung gitu guys Bisa Makanya kita dilatih tuh Setiap 6 bulan sekali Tapi Rejective takeoff ini Adalah sesuatu hal Yang kita Berulang-ulang Harus ditrainingkan Kepada pilot Baik itu kapten Maupun co-pilot Tapi pada umumnya Yang melakukan Rejective takeoff ini Adalah seorang kapten Soalnya ketika takeoff Tangannya seorang kapten ini Harus Diletakkan di Trust lever Karena keputusan Itu Untuk reject takeoff itu Ada di kapten Bukan co-pilot Co-pilot boleh melakukan penerbangan Sebagai Pilot flying Tapi Tidak Di Airbus ini Tidak direkomendasi Karena sudah dijelaskan Kapten Put hands In the trust lever Seperti itu Jadi Keputusan Reject takeoff Harus Dilakukan oleh seorang kapten Ya maka Walaupun kapten Co-pilotnya itu yang lagi terbang Ketika kapten itu Katakan stop Maka kita akan lakukan Prosedur Rejected takeoff Seperti itu Oke Nah Disini dia katakan Potentially hazardous maneuver Ini bisa saja Karena ini And the time for decision making Is limited Karena waktu untuk Mengeluarkan Keputusan itu Sangat limited Jadi Kadang-kadang Kalau kita terlambat Sedikit aja Untuk melakukan Pembatalan Rejected takeoff Ini Efeknya itu Bisa panjang Makanya Disini pun ditulis Yang dilakukan Semua pilot Pasti nge-refer Seperti apa yang sudah Di training Berulang-ulang kali Setiap 6 bulan kali Kita Sebagai pilot airline Kalau saya sekarang Terbang private jet Satu tahun Satu kali Tapi kalau Di airline itu Kapten 6 bulan sekali Akan diuji Bagaimana decision makingnya Dikasih mesin mati Tiba-tiba Dikasih api Dikasih Smoke Berbagai matem situasi Apakah seorang kapten itu bisa Ngalarnya Bisa bekerja Kita harus menghentikan penerbangan ini Nah ini yang harus Seorang kapten Bisa Putuskan dalam waktu yang tepat Jadi udah gak peduli Dengan pihak manajemen Gak peduli dengan pihak manapun Ya pasti kita juga Khawatir dengan pihak Penumpang Tapi kita gak boleh peduli Karena Yang kita pikirkan adalah Keselamatan Penerbangan Mau nanti penumpangnya ngoce Mau itu nanti manajemen ngoce Itu belakangan Kita hanya melakukan Apa yang ada di Prosedur ini Ini adalah prosedur Airbus Saya kurang lebih 10 tahunan lah Bawa pesawat ini Jadi paling setidak Sudah cukup banyak Saya melakukan Recurrent training disini ya It is not possible to lose All factor Could lead The decision to reject the take off Bahkan Airbus sendiri mengata Kita gak bisa masukin semua Kira-kira Apa saja sih yang harus kita lakukan Untuk membatalkan penerbangan ini Dia sendiri Airbus sendiri mengatakan Dia tidak bisa memberikan semua list Karena Banyak hal bisa terjadi Ketika take off Nah Keputusan untuk melanjutkan Atau membatalkan take off Itu ada di tangan seorang kapten Karena sangat Time crucial sekali Keputusan membatalkan penerbangan Akan diberikan kepada seorang kapten Nah however Untuk Membantu kapten Untuk memberikan decision Pada saat take off Kapan kita abort atau tidak Maka e-cam akan diinhibit Nah ini e-cam ini Ya kalian tau Kalau di Airbus ini Kayak ada warning sistemnya itu Kita bisa kasih liat nih Ini ada kerusakan apa Apakah ini berbahaya Ini kan electronic Centralized aircraft Monitoring Kalau gak salah ya Ini udah Di e-cam itu Akan Memunculkan Warning-warning yang kira-kira Berbahaya Nah Most likely ketika Ini ada Ada beberapa Ada Ada Rejected take off Di bawah 100 knot Ada di atas 100 knot Sampai V1 Ada Pas di V1 Nah ini saya jelaskan dulu nih Sebelum ini Rancutnya Jadi V1 ini adalah Kecepatan Kita untuk Decide Jadi Seseorang Pilot sudah di train Jadi kita punya batas Kita punya Batas Kapan kita harus Membatalkan penerbangan ini Apabila sudah Melewati Kecepatan itu Kita tidak dijamin lagi Keselamatannya Oleh manufaktur Pesawat Yang sudah diberikan Di chart performance kita Jadi kita sudah punya acuan Namanya Speed V1 VR V2 Ini adalah Semua Kecepatan Yang sudah Dikalkulasikan Berdasarkan Dengan berat pesawat Dengan kondisi cuaca Dengan Barometric pressure Pada waktu itu Dengan anginnya Apakah tailwind Headwind Dengan performance Sesuai dengan Apa yang ada di pesawat itu Dengan obstacle clearance Dan lain sebagainya Nah ini sudah kita acu Jadi Sebelum V1 Dijamin oleh Manufaktur pesawat Bahwa pesawat ini Akan berhenti Sebelum landasan pacu itu Habis Jadi Kita seorang pilot Kita harus menentukan Apakah pesawat ini Harus terbang lagi ke atas Atau tidak Jadi Di V1 Ini adalah Decision speed Kecepatan Dimana kita sudah Udah Go minded Kalau sudah melewati V1 V1 Kita harus Go minded Apapun yang terjadi Kecuali memang Sudah pesawatnya Sudah tidak bisa Lagi diterbangkan Misalnya Pesawatnya Pecah Terus Sudah Sudah Kritikal banget Karena sudah Apinya sudah Terlalu banyak Disana Dan Asapnya sudah terlalu banyak Sehingga kita sudah Tidak memiliki waktu Karena kan Kalau di pesawat Kebakaran itu mengerikan Nah ini baru Kita bicara Itu baru Kita Baru kita bisa Udahlah Kita lanjutkan Untuk Reject take off Di atas V1 Tapi most likely Saya jelaskan dulu ya Keputusan itu dilakukan Sebelum dengan V1 Atau decision speed Nah Disini dikatakan Bahwa Di e-camp Disana itu Biasa ada warning Nah itu warning-warning Yang not essential Itu sudah Pada dihilangkan Untuk Karena Nih Decision di bawah 100 not The decision Is to reject The take off May be taken At Captain discretion Nah ini prosedur Airbus guys Jadi Captain Memiliki Hak Untuk Membatalkan Penerbangan ini Karena alasan Apapun Karena ini merupakan Captain decision Tiba-tiba terlihat nih Misalnya Pintu terbuka Atau Dengan Alasan Apapun Warningnya keluar Misalnya Sesuatu hal yang krusial Tiba-tiba mengenai Fadeknya bermasalah Itu ya Kita gak berani dong Misalnya Ada masalah Dengan sensor-sensor mesin Kita mau terbangkan Kesana Ya lebih baik Coba kalian pikir ya Apakah kita lebih baik Kita Ngecek dulu Balik dulu sebentar pulang Kita cek dulu Semuanya Ntar kita terbang lagi Atau Kita paksain terbang Coba kalian Coba menurut kalian Gimana Kalau Kita sebagai Seorang pilot ya Kalian jadi orang pilotnya Mendingan kita paksain terbang Atau Kita Berhenti dulu Kita cek dulu sebentar Kita balik lagi Nah Most likely Seorang pilot Akan memilih Wah Udahlah Kalau Kalau berhenti Itu gak bayar Buat saya Tapi kalau berhenti Risikonya Lebih kecil Dibanding Saya memaksakan Melanjutkan penerbangan Jadi itulah yang dilakukan Dan Mindset yang ada Di dalam seorang pilot Ketika dia Akan terbang Keputusan itu Dia lakukan Harus dilakukan Karena Waktunya itu cepat sekali ya Kalau Karena kalau kita terlambat Kita berpikir terlalu banyak Nanti Tiba di V1 Kita sudah tidak bisa hentikan lagi Kita mau tidak mau Orang terbangin Jadi pilih mana Berhentikan dulu Lebih baik kita berhentikan dulu Nah pesawat ini akan ngeran Karena kalau di Airbus ini Ada namanya Auto Brake Max Ini Ini udah lama ya Saya gak terbang Airbus Tapi seingat saya Kalau gak salah Kecepatan di 72 Not itu Dia akan Engage Auto Brake Maximum Jadi Auto Brake Maximum Dia akan melakukan Pengereman Dengan Dengan Daya pengereman Maksimal yang ada di Sistem Auto Brake itu Ya ada yang lebih Maksimal lagi sih Kita bisa manual braking Kita paksain Kayak begitu Tapi Ini Auto Brake Maximum Adalah Yang digunakan Untuk rejected Take off Ketika di pesawat Airbus Makanya Mungkin Orang-orang yang tidak terbiasa Dia itu merasa Pesawatnya Tiba-tiba Ngerem Mendadak Kalaupun Dia tidak Engage Di Auto Brake Pilotnya juga Pasti dipencet Maximum braking Ya kan Yang penting Kita berhenti dulu Fokusnya Adalah bagaimana Berhenti Di Landasan pacu Jangan sampai bablas Ini yang gini masalah Ketika bablas Maka Panjang lagi Ini masalahnya Ya kan Nah Jadi ceritanya Simpelnya itu Seperti itu Kita bahas Rejected take off Seperti itu Tapi apakah Rejected take off Itu berbahaya Airbus sendiri juga Tidak bisa Mengatakan bahwa Ini merupakan Suatu Tindakan yang Berbahaya Ya kan Ini dia Is potentially Bisa saja Berarti Tidak selalu guys Karena Rejected take off Ini dilakukan Banyak sekali pesawat Karena dilakukan Untuk Safety Untuk menjaga Keamanan penerbangan Tidak mungkin Seorang pilot Kalau gak ada apa-apa Kita batalkan Nah seperti yang saya Jelaskan di video sebelumnya Mindset seorang pilot pun Ketika dia akan terbang Dia sudah berpikir Wah Bagaimana Kita Harus Ambil decision Kalau kita decision Ya udah Otomatis kita akan Terlambat lama lagi Lebih enak sih Kita Lebih enak terbang Atau lebih Enak balik Coba Kalian jadi Seorang kapten Kalian jadi kapten Seperti saya Misalnya Kita sudah dikasih mandat Terbang Jakarta Denpasar Jakarta Oke Nah ketika kita sudah Dikasih mandat Jadi tugas ini Harus diselesaikan Jakarta Denpasar Jakarta Jadi maunya saya Terbangin ini Sampai ke sana Terus Balik lagi Terus selesai Saya pulang Atau Saya harus Ini harusnya terbang Saya harus stop lagi Saya puter barik Saya mesti parkirin Keluarin penumpangnya semua Saya mesti nunggu Perbaikan Satu jam Dua jam Atau Keinginan saya Untuk Lebih baik Selesaikan dulu Karena Tentunya Saya juga Take off Nanti jam lima Saya juga Mungkin udah ada Ada jadwal lain Mau pergi sama Keluarga Mau jalan-jalan Mungkin sama anjing saya Mochi Lagi tidur Itu kan pasti Setiap orang Sudah punya plan Kalian semua Yang mungkin Kerja kantor Selesai kantor Sudah ada plan Mau pergi Sama mungkin Ayangnya Pengennya Balik Pasti semuanya Akan mindsetnya Seperti itu Tapi Apabila Sesuatu hal Yang tidak Diinginkan Muncul Mau tidak Mau Suka Tidak suka Seorang pilot Harus membatalkan Penerbangan itu Walaupun kita harus Harusnya kita terbang Bawa penumpang Kesana Tapi Kita tidak bisa Terbangkan Mau tidak mau Kita suka tidak suka Harus berhenti guys Nah Inilah Yang Bisa saya katakan Bahwa Pilotnya juga Maunya sampai kesana Guys Pilotnya juga Gak mau berhenti Pengennya itu Sampai kesana Jadi Cuman Kalau Pesawat itu Membatalkan Penerbangan Itu selalu Menjadi sesuatu Hal yang Ekstrim Di video Mungkin Nah tapi Saya mengerti sih Karena Segala sesuatu Yang terjadi Di pesawat Itu Nanti ya Q&A nya Saya akan Jelasin Nanti Saya akan buka Q&A nya nanti Cuman Ini kita Bahas dulu Karena Kalau di pesawat Segala sesuatu Terjadi Selalu Jadi besar Ya Bagasi Ketinggalan Rame Pesawat Terlambat Rame Nah inilah Yang saya selalu bilang Pesawat itu terlalu Banyak Variablenya Yang membuat Pesawat ini Bisa jadi terlambat Bisa menjadi Batal Nah ini adalah Situasi Yang Mau tidak Mau Kita harus Hadapi Setiap hari Karena Saya jadi pilot Sudah cukup lama Dan Ya mengalami Berbagai macam Pesawat Rusak Cuaca Buruk Ini semua Banyak Jadi Sangat Memungkinkan Terjadi Mau di maskapai Mana saja Di pesawat Jenis apapun Mau Nero body Mau white body Jadi jangan bilang Ini pesawat Ini Gak ada Tidak ada Seperti itu Jadi Paham ya Maksud saya Ini yang penjelasan saya Jadi Saya jelaskan lagi Ini prosedurnya Saya belum selesai jelasin Tadi Sebelum 100 knot Decision To reject The takeoff May be taken At captain discretion Jadi itu Dikembalikan ke Seorang captain Dan biasanya Maskapai ini akan Tergantung situasinya Kalau dia reject Tanpa alasan juga Dia biasanya Akan di audit lah Ini Kenapa dia lakukan ini Kenapa Apakah dia Memiliki Technical knowledge Yang baik Kalau dia lanjutkan Penerbangan yang harusnya Dia batalkan Dia juga kena disana Nah captain Should seriously consider Discontinuing The takeoff If any E-cam Atau warning Is activated Nah ini yang saya jelaskan itu Sudah dikatakan oleh Airbus Captain harus Stop minded Di bawah 100 knot Dia Kalau ada warning Karena kan yang warning Warning esensial itu Sudah diinhibit Kalau sampai keluar itu warning Itu sesuatu hal yang Bisa dianggap cukup serius Jadi Kalau ada muncul Berhenti Begitu Oke Nah above 100 knot Sampai V1 Ini regime nya itu Adalah 100 sampai V1 Nah rejecting Take off at this speed Is more serious Oke Ini Ketika kita harus Membatalkan penerbangan Di Kecepatan 100 sampai V1 Ini adalah sesuatu Speed regime yang cukup serius Dia bilang kayak gitu Nah Particularly On a slippery runway Ketika landasan itu Ada Yang licin Nah jadi Ini berpotensial Menjadikan sesuatu Situasi yang Berbahaya Kayak gitu Kalau speed mendekati V1 At this speed Captain should be Go-minded Nah kalau sudah mendekati V1 Di atas 100 Kita harus persiapkan Untuk Go-minded Jadi apapun yang terjadi Memang It's okay The airplane is meant to be flying Apabila terjadi Kerusakan pesawat ini Yakin dia masih bisa terbang Kita harus percaya Itu yang harus kita percaya Ini Dituliskan di buku manufaktur Dan Kalian bisa lihat ya Di 100 sampai V1 Ini dikasih Beberapa Opsi nih Oleh manufaktur Airbus Ini kira-kira Apa saja yang harus Di reject ya Pertama adalah Fire warning Nah kalau ada fire warning Kalau ada api Atau severe damage Nah atau severe damage Kita harus Reject the take off Mendekati V1 pun Sudden loss of engine thrust Misalnya Mesinnya sudah tidak Bertenaga lagi Kita juga harus Stop Disana Malfunction of condition Of Unambiguous condition The aircraft will not fly Safely Nah kalau misalnya Pesawat ini Sudah tidak bisa lagi Berasa ya Kita stop juga disini Any red e-cam warning Kalau ada E-cam yang merah Kita hentikan disana Any amber Caution listed below Nah seperti ini Side stick fault Nah biasanya yang berbau-bau flight control Kan lucu juga Kalau kita terbangin pesawatnya Tapi kita gak bisa Kontrol pesawatnya kan Terus engine fail Mesin mati Kita juga Stop juga Terus Reverser fault Ya kan Ini kemarin ada Kejadian yang Reversalnya Gara-gara Reverse nya Kebuka di udara Pesawatnya crash disana Terus engine reverse Unlock Reverser juga Ini terus sama Trash lever fault Ini salah satu Kerusakan yang Diberikan oleh manufaktur Kita harus stop di Di antara Rezim 100 Sampai V1 Exceeding the EGT line Red line Exceeding the EGT red line Or the noise gear vibration Should not result In the decision to reject Jadi walaupun kita Menginjak Exhaust gas temperature Ini Suhu udara Suhu temperature Yang ada di mesin itu Melebihi dengan batas Atau Kita banyak Getaran di Nose gear Kan sering kali tuh Terjadi tuh Itu gak boleh Menjadi salah satu Patokan untuk kita Reject di Rezim ini In case of Tire failure Before Between V1 Dan minus 20 Sorry In case of Tire failure Between V1 minus 20 Sampai V1 Unless The breach Of the tire Has caused Serious Engine anomalies Kecuali nih Pecahan-pecahan Dari mesin itu Membuat Mesinnya itu Ada masalah Nah makanya Lebih baik kita Airborne aja Kita deal Di udara Kita kurangi Bahan bakar Dan kita mendarat Nah ini Seperti itulah Kurang lebih Dan Above V1 Setelah V1 Take off Must Be Continue Because It May not Be possible To stop The aircraft On the remaining Runway Take off Must Be continue Oke Nah inilah Yang saya katakan Yang jelas Gak ada Seorang pilot Juga Pengen Berhenti Muter lagi Terus Disembak lagi Penumpangnya keluar Perbaiki Nunggu lagi Dua jam Aduh guys Itu Itu Saya juga pernah Ngerasain ya Kayak begitu ya Kita juga Gak mau guys Kita Pengennya Ulang guys Kita pengennya Aduh ini Selesai nih Kerjaan kita Tapi Hal itu terjadi Kita harus Kita harus Lakukan itu Gak ada pilihan guys Coba Kalau kalian menjadi Seorang pilotnya Ting Muncul Failurenya Apakah Kalian Akan tinggal Diam Ah udahlah Biar cepat Pulang Kita terbangin aja Kayak gitu Berani gak Kalian kayak begitu Siap Salam Kopassus Jadi Yang dilakukan Oleh Batik Air Ini Bukan sesuatu hal Yang tidak Direkomendasikan Yang dilakukan Oleh pilot Batik Air Itu adalah Sesuatu hal Yang memang Sudah dilatih Berulang kali Baik itu Dari melalui Training simulator Baik itu Dari Dari prosedur pesawat Dan Managerial Perusahaan Mereka Sudah dilatih Sedemikian rupa Apabila terjadi Hal-hal seperti ini Lakukan Pembatalan Take off Tapi Seperti yang saya Jelaskan tadi Bukan berarti Rejected take off Sesuatu hal yang berbahaya Ini sudah dilakukan Ya sering kali dilakukan lah Karena penerbangan Berjuta-juta Penerbangan Pertahun ya guys Sudah pasti banyak Yang reject Tapi toh Jarang sekali Terjadi Seperti ini Cuman ya Apabila terjadi ya Kita Memang sudah terlatih juga Setiap 6 bulan sekali Biar kapten Dan co-pilotnya Sudah terlatih Walaupun Yang terbang nih Co-pilotnya Kapten bilang stop Maka Co-pilot jadi Pilot monitoring lagi Dia akan melakukan Tugasnya Seperti apa yang Harus diprosedur Nah ini Sudah Menjadi sesuatu hal Yang Sesuatu hal yang Sudah terlatih lah Buat pilot Jadi Itu penjelasan saya Yang dilakukan oleh Pilot Batik Air Itu adalah Sesuatu hal yang Menurut saya Patut dibanggakan Bagi Bagi teman-teman sekalian Karena dia melakukan Prosedur dan menjaga Teman-teman sekalian Yang akan terbang loh Di dalam pesawat Nah kalian pilih deh Coba kalau bayangin Jadi penumpangnya Di belakang Tau-tau Dipaksain terbang Pesawatnya ada masalah Kalian apakah Lebih sebel Pesawat ini Ditekovin Atau lebih sebel Pesawat ini Dibalikin Ya gitu kan Itu gambarannya guys Kalau saya sih Jadi penumpangnya Karena saya juga Kadang-kadang Saya memang pilot Tapi Ketika saya jadi Penumpang Ya sama juga guys Ya ketika saya jadi penumpang Tetap aja guys Tetap Ya ngeri-ngeri juga Kalau pilot yang ini melakukan Membuat keputusan Berhentikan Penerbangan ini Karena alasan safety ya Saya manutah aja Saya malah terima kasih Sama pilotnya Terima kasih Anda sudah menjaga Nyawa saya Anda sudah menjaga Risiko nyawa saya Karena yang harusnya Tadinya beresiko nih Kalau dipaksakan Ternyata Anda sudah Membantu saya Untuk Selamat lagi Satu hari lagi Hidup di dunia ini Nah itu loh Kalau Mindset saya Bagaimana menurut kalian Ya guys Jadi Sebelum saya tutup Kalau ada yang punya Q&A Silahkan Kita nganggung dulu guys Sorry Cukup lama ya Tolong dulu Oke Kalau pilot Biasa pensiun Umur berapa Itu biasa Umur 65 ya Tergantung ya Ini kalau Operasional Di 121 Ini maskapnya penerbangan Berjadwal Biasanya 65 Kalau Mungkin kalau 491 Masih bisa lebih Kayak gitu Ya ini Pertanyaannya Kalau bisa Di 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 area Ini ya Area yang Sama nih Supaya ini jelas Karena video ini Kita akan Spesifikasikan Untuk Pertanyaan Seputar Rejected takeoff Rejected takeoff Sering kali juga Dilakukan Di seluruh dunia ini Pasti ada Masalah Bayangkan Pesawat-pesawat Yang tua-tua Yang terbang Mungkin tahun-tahun 60-an 70-an Kayak begitu Ya Tetep Harus ada Cara membatalkan Semua Nah gitu ya Jadi Yang saya jawab Nanti pertanyaan Yang seputar Rejected takeoff Pembatalan penerbangan Seperti ini Cap Cara Cara pilot Tahu pesawat dia Lagi ada gangguan Seperti apa Jangan-jangan Dia lagi mabok Enggak Gak kayak gitu Gak kayak gitu Karena kan Pesawatnya juga Sudah ada ciri-cirinya Guys Ya ini Kayak sama Seperti kita Ngetir mobil Bagaimana sih Tahu Dia tahu Kalau mobil itu Bermasalah Contoh Ya Kalian kan Sudah biasa Nyetir mobil Atau kalian Nyetir motor Saya berikan contoh Dengan nyetir mobil Ya Tiba-tiba Lampu Check engine-nya nyala Ketika kalian Lagi nyetir Di kecepatan 140 Lampu check engine-nya Nyala Terus Kita bisa cium lagi nih Ada bau-bau Angus Kayak gitu Nah ini kan Salah satu Yang Kita Kita khawatirkan Wah Ini sesuatu hal yang tidak normal Betul gak Ini Ini loh Ini gambaran buat temen-temen Yang biasa nyetir mobil Tiba-tiba Lampu check engine-nya lah Tahu-tahu keluar bau hangus Nah ini kan Nalar seorang pilot Pasti muncul tuh Itu salah satu contoh Naik motor Tiba-tiba Yang lagi enak-enak kenceng Kok Tiba-tiba Setirnya Gle-gle-gle-gle Kayak gitu Roda depannya Tiba-tiba Bergoncang Ini salah satu Karena kan Kalo di Di motor Atau di mobil kan Failure-nya itu Terbatas Tapi kalo di pesawat Terlalu banyak sekali Sistem-sistem Yang krusial sekali Modal dari Hydraulic Dan ini semua Sistem-sistem yang digunakan Untuk penerbangan guys Contoh Hydraulicnya Hydraulic line itu Untuk Pesawat nih Harus Digunakan Untuk sistem Flight control Tiba-tiba Hydraulicnya bocor Ngeri kan Kalo pesawat Lain sama mobil Kalo berhenti Kalo mobil Tinggal ada masalah Tinggal berhenti Ke warung kopi Duduk Panggil mobil derek Selesai Motor ada berhenti Taruh aja disana Tapi kalo pesawat guys Pesawat gak bisa berhenti guys Jalan terus Rusak Tidak rusak Pesawat harus jalan Harus maju terus Jadi pilih mana guys Kalo memang Ada opsi untuk berhenti Apakah seorang Penumpang Lebih baik Go minded Paksain Saya mau ketemu Meeting disana Ya saya pasti ngerti lah Kita mau Tujuan kesana ini Pasti ya Coba bayangin Kayak waktu itu Saya mau ke Surabaya Ada keperluan Service sesuatu Nah ini kan pasti Kita juga Pasti mau kesana Tapi kalo Diputuskan Dengan alasan safety Jangan salahkan Maskapainya Jangan salahkan pilotnya Karena pilotnya Juga tidak mau Sampai itu terjadi Jangan salahkan Maskapainya juga Mana mau Sampai itu terjadi Coba Maskapainya Apakah dia mau Pesawatnya berhenti Dengan pesawat itu Berhenti Pesawat itu jadi terlambat Harus take care-in lagi Emang gak pusing ya Ngurusin penumpang itu Yang ngoce-ngoce Pusing guys Bener-bener Saya ini curhat nih Ini curhat nih Bentar kalo penumpang Salah dikit aja Ngoce dia Aduh Terlambat Kita juga stress guys Kita juga maunya tuh Pesawat terbang Sampai disana Penumpang tidak kecewa Maunya seperti itu Tapi Ya Situasi kadang-kadang Susah juga guys Ya kita harus Mengutuskan seperti itu Mau tidak mau Seperti itulah Oke Jadi sudah ada gambaran nih ya Oke saya lanjut lagi Pertanyaan berikutnya Coba ya Cap pesawat yang Diterbangin pernah Remblon gak Selama ini gak pernah guys Karena Pengecekan itu kan Rutin ya Kita ada Daily Inspeksinya Terus ada Setiap berapa jam Dia apa Tasknya apa aja Yang harus dicek Ini remnya harus gimana Tekanannya harus berapa Hidroliknya ketika nyala Harus berapa Terus ketika kita terbang Harus melakukan brake check Baru nyalain mesin Lepas rem tangannya Diinjek Brake checknya Apakah dia ngeram Terus apakah dia Nggak transfer nih Antara sistem Alternate braking Ke hydraulic Yang normal brakingnya Dan itu salah satunya Cap apa yang menyebabkan Pesawat Saat landing Hampir menyentuh Landasan terus Batal landing Nah ini Ini serupa juga Cuman ini Nggak saya bahas disini Karena Ini beda ya Konsep ini Kita lagi reject the take off Pembatalan pada saat Take off Jadi begitu Cap auto brake itu Reverse thrust juga Nggak Nah itu Itu beda Auto brake itu adalah Sistem pengereman Reverse thrust ini adalah Pembalikan Ininya Kalau reverse thrust Reverse thrust Thrust itu kan Ibaratnya daya tekan Daya tekan nih Kalau mesin kan Kita kasih Kipas baling-baling ke depan Dia daya dorongnya Ke belakang Nah ini dibalik Jadi untuk dibantu pengereman Nah itu reverse thrust Kurang lebih seperti itu Nah Tapi Di Airbus sendiri Reverse thrust ini Harus diaktifkan Dan situasi Beberapa Salah satu speednya itu 72 Dan terus Spoilernya Kebuka Baru si auto brake itu Bawa engage Nah itu syarat-syaratnya Jadi seorang pilot harus Tahu nih ya Kurang lebih seperti itu ya Saya mungkin Lupa-lupa dikit Di pesawat Airbus Tapi ya Paling tidak ya 70-80% 90% Masih Masih Apal dan Katam lah Di pesawat itu Oke Apalagi Auto brake itu Reverse thrust juga Nggak Iya oke deh Terus Bagaimana saat take off Roda pesawat Masih kebuka Apa yang terjadi Pada saat ketinggian Nggak ada masalah guys Jadi Di 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 Pesawat itu Bisa diterbangkan dengan Roda Roda pesawat terbuka Nggak ada masalah Cuman memang dragnya besar sekali Jadi Tadinya Kita slim secara aerodinamis Itu kita Sleek gitu loh Jadi Nggak Nggak banyak hambatan Karena memang pesawat itu Sudah didesain Secara aerodinamik Dengan beban itu Kita Parasit drag Dan drag-dragnya itu Membawa kita Jadi susah gitu loh guys Coba aja deh Eh gini deh Kalian naik motor Ini jangan dilakuin ya Ini jangan dilakuin Bawa sesuatu hal deh Saya pernah bawa gitar guys Lari lah kita 120 Bawa gitar guys Bawa gitar loh guys Dengan Surface segini Woh Itu tuh Wah Itu tuh ngeri banget sih Itu sih bener-bener Ya begitulah Pertanyaan Captain Vincent Pernah reject the take off gak Nah pernah Pada saat Saya mungkin pernah ceritain Di salah satu konten youtube saya Saya masih co-pilot Waktu itu Ketika Apa namanya Waktu itu Kalau nggak salah Itu Oh itu Nggak Nggak nyampe Nggak nyampe take off Kalau nggak salah Itu waktu flight control cek deh Kalau nggak salah Nah Waktu control cek nih Elevatornya Sama Aileron yang sebelah kanan nih Aileron kalau nggak salah Saya udah lupa Masih co-pilot sih Akhirnya kita batalin Cuma udah lupa sih Waktu itu penjelasannya Ya Captain Apakah setelah rotate Pesawat bisa Menggagalkan Take off Atau lanjutin lepas landas Nah ketika kita sudah rotate Kita sudah wajib sih Kita sudah wajib Harus terbangin Tadi seperti yang saya jelaskan Disini ya Saya ingat kok Itu bener-bener Itu ternyata kejadiannya Nggak nyampe Nggak nyampe Yang saya dulu Nggak nyampe take off sih Itu Flight control cek Saya masih co-pilot Terus saya lihat Ini Pas Kan biasa kita ngomong Kalau airspace itu full up Full down Full left Full right Nah itu Salah satu Flight control surface-nya Nggak keluar Saya bilang Kayaknya Lebih baik diperiksa dulu guys Bayangin nih Sayapnya Harus buat belok-belok itu Nggak jalan Yang sebelah kanan Tunggu lah Coba lagi Saya bilang gitu Coba lagi Eh Nggak bisa Yaudah balik lagi Nah coba kalian Kalau di Waktu itu Yang diturunin Pasti ngocek Ya ini Pesawat Ini Membatalkan penerbangannya Yang disalahin Kaptennya lagi Padahal Saya cuma mengingatkan Cap ini 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 Salah satu Salah satu Saya lupa deh Elrond Atau elevator-nya Salah satu Yang mati Waktu itu Lupa Udah Tahun Berapa itu Kitar tahun 2013 Itu udah Udah lama sekali Saya udah Lupa sih Kejadiannya Ya begitu ya Terus Tadi Sampai mana lagi Terus Ada yang nonton Di Ceriko Iya bener Ada yang di Ceriko Waktu itu Saya pernah bahas Terus Apa lagi Cap Ground Support Equipment Itu Alat transportasi Atau Alat berat Itu Alat Buat Bukan untuk Alat transportasi GSA GSA itu Untuk Alat untuk Support Namanya juga Ground Support Ini untuk Supportnya Tapi ini Ini kita Ini supporting Untuk pesawatnya Karena ini Kita gak ngomong dulu deh Kita lagi bahas Rejected Takeoff ya Ini sebelum kita tutup nih Kalau ada yang Mengenanya seputar Rejected Takeoff Nah Cap Pernah gak Rejected Takeoff Karena Bird Strike Ini saya gak Saya gak pernah Bird Strike Sering terjadi Cuman burung-burung Yang ada di Indonesia ini Beda nih Sama yang Yang ada di Amerika Waktu saya dulu Sekolah di Amerika kan Burungnya itu Eagle nya itu Elang Itu suka ada di depan Airport Landasan pacu Itu gede-gede guys Nih Kalau Kalau burung-burung di Jakarta nih Paling merpati Yang segede-gede gini Kan perkutut Kurang-kurang segini Yang disana guys Itu burungnya itu Segede gini Terus yang Burung yang Bango itu kan Banyak tuh Yang Yang ininya Congornya banyak gitu Nah itu banyak tuh Sekali terbang Itu gede Itu gede guys Masuk mesin Berasa itu ngeri Emang Tapi ya Kalau terjadi itu Kita Jaga-jaga sih Cap Kalau di Airbus Joysticknya Sesensitif apa Wow bagus banget Itu One of the best Flight control System Untuk penerbangan Itu flight control Airbus Ibaratnya Kalau Saya Nyetir Nyetir Mobil itu Kayak nyetir Alphard Itu ringan sekali Tapi efeknya Luar biasa Karena flight control Computernya itu Bener-bener Reliable Dan powerful Sekali Itu kayak modelnya Power steering Dan dia Kita berikan inputnya Seperti ini Kita maunya nih Outputnya seperti ini Nanti flight control Computer Memberikan Comment ke flight control Surface Nanti oleh flight control Computer Diperiksa kembali Dicek lagi Apakah Outputnya Seperti yang dimau Atau enggak Kalau enggak Dia akan kasih adjustment Kayak begitu Cap Kalau nabrak burung Bisa reject and take off Bisa kan Seperti yang tadi saya bilang Reject and take off itu Itu ada speed regime nya Kalau di Airbus Beda sama Boeing Kalau Boeing itu kan Ada 80 knot Biasanya Ini Lain lagi nih Tapi konsepnya Kurang lebih sama Di Airbus Ini Yang saya bahas Ini adalah Karena yang terjadi Ini adalah pesawat Batik Air ya Ini Airbus Dan kebetulan Saya terbang pesawat itu Dulu cukup lama Jadi paling tidak Saya banyak tau lah Prosedurnya Ini yang saya kasih tau kalian Bahwa Di bawah 100 Seperti apa Nanti kalau di Boeing Lain lagi guys Jadi gambarnya segitu Jadi kalau ada yang terjadi Tabrak burung Di 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 bawah 100 knot Ya Kita Reject minded Tapi kalau di atas Decision speed Nah kita harus Bener-bener Sudah dijelaskan tadi Bahwa Rejected take off Di kecepatan tinggi Itu berpotensi berbahaya Cap Boleh gak Rejected take off Kalau pesawatnya Penting Pesawat penting Yang mau Take off Tualan Nggak ada guys Nggak ada Kalau Sudah dibelikan Take off clearance Maka dia adalah Yang memiliki hak Atas landasan pacu itu Kecuali Memang ada Instruksi khusus Dari Air traffic control Bisa seperti apa Misalnya Tiba-tiba ada pesawat Yang Nyeberang Landasan pacu Dia Miskomunikasi Dikasih tau Oke Cross runway Misalnya To five Dari sini ke sini Ini sudah dikasih Take off clearance Dia merasanya denger kayak gitu Dia crossing aja Sedangkan pesawatnya Ini sudah take off Karena ini Ini masuk Maksa Air traffic control Bisa mengeluarkan Perintah Ini jatuhnya Sudah perintah Misalnya Pesawatnya Papa Kilo Sierra uniform Yankee Abort Misalnya dia bilang kayak gitu Maka Kita harus Abort Jangan sampai kita Beradu Kayak begitu Begitulah Oke Cap Kalau take off Pada ketinggian berapa Mesin tidak terlalu Bekerja keras Namanya take off Ya mesin bekerja keras Karena Yang jadi masalah adalah Mesin itu harus membawa Pesawat dengan beban Yang sudah ada disana Jadi Dia harus Kalau pesawat ini lagi Beban penuh 70 ton Ya dia harus tetap Bekerja keras Tapi kalau ditanya Ketinggian berapa Dia take off Ya pasti Sea level Tergantung lagi dari Suhunya Udaranya Bagaimana Dengan density nya Karena ini Efek Ke Performance pesawat Pertanyaan itu Gak bisa saya jawab Cuma kalau ditanya Apakah Ketinggian yang paling efektif Ya sea level Ya kan Karena semakin tinggi Ya kan Ini performance nya itu Mesin drop Maka dia harus bekerja Lebih ekstra Lebih keras Untuk bisa Mengangkat beban Lebih berat Cap Speed Rem di landasan panjang Pendek Sama kah Beda guys Jadi pengereman itu Dengan bobot Yang berbeda aja Sudah beda Misalnya saya bawa Bobot Misalnya lagi ringan Landing weight 64.500 Misalnya Itu kita mau ngerem Misalnya Kalau kita Take off Dengan Maximum Take off weight Misalnya 70 ton Dengan 64 Wah itu kan Momentumnya beda guys Nah coba kita Menghentikan Mobil agia Sama menghentikan Truck Trailer 40 feet Dengan bawa beban Misalnya 20 ton Anggep aja Coba Dia bawa 20 ton Dia lari 100 Bagaimana Menghentikan Agia Lebih mudah Apakah Menghentikan Truck Tronton ini Yang lebih 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 sulit Nah inilah Momentumnya Itu yang Yang sulit Karena dia ada Gaya dorong Yang diakibatkan Karena kita sudah Begitu kita sudah Ngangkat Itu sudah Terlalu Ngedorong terus itu Untuk menghentikannya Tidak semudah Yang Yang dilihat Begitu guys Cap Kalau turunin roda Di pesawat Ketinggian 40 ribu Apakah dampak Ini gak akan Saya bahas ya Ya tentunya Gak bisa nih Kalau di 40 ribu Kita buka roda Kacau semua guys Itu Drag Dragnya itu Tergantung pesawat Apa ya guys Kalau di Embraer Si kita Gear down Mau di 20 ribuan 30 ribu Ya gak apa-apa Iya kan Cuman Lain pesawat Lain Cuman kalau di Airbus Gak ada sih Prosedur seperti itu Itunya juga Gak bisa diturunin Gitu guys Cap maintenance Itu berapa bulan Sekali Itu sering Setiap hari Juga maintenance Biasanya dibilang Inersia Ya bener-bener Inersia Betul itu Jadi Dorongan Seperti itu Emang inersianya Yang ekstrim itu Kalau roda Gak turun Apa solusinya Banyak ada Prosedurnya Yang mesti kita Mesti kita Lakukan Terus Kira-kira Satu hari Berapa jam penerbangan Lain-lain Ada yang bisa Dulu Jakarta Guangzhou Jakarta Itu PP 10 jam 11 jam Berasa juga Itu dia Begitulah Saya rasa Sudah cukup kali ya Penjelasan saya Mengenai Rejected Techoff Sudah pada Clear semua Pada Ngerti semua ya Mengenai Gambaran ini Mana nih Ini Saya kenalin dulu nih Sama Ini Ini adalah Ada yang kenal Sama ini Ini namanya siapa Iya Ada yang kenal Ini tuh siapa Tuh Ini tuh lucu sekali Dia bisa senyum gitu Lagi tuh Tuh Abis ini saya akan lanjut Di Instagram Kalau temen-temen Mau ngobrol santai Nanti kita akan bahas Di Instagram Ini udah pada banyak tau ya Si Mochi Oke Terima kasih temen-temen sekalian Sudah menonton video ini Jumpa lagi di video berikutnya Salam Rotet Nanti Kita akan bahas Pertanyaan-pertanyaan Temen-temen sekalian Seputar Dunia penerbangan Ataupun Listrikan mobil ya Sekarang saya lagi bikin proyek Mobil listrik Dengan tujuan Ya karena memang saya Hobi banget Nyetir Nyetir ya Mau dari nyetir pesawat Nyetir kapal Dan Memang saya hobi banget Nanti kita akan update Saya akan membuat Konten khusus Mengenai mobil listrik Yang sudah saya buat Semoga bisa bermanfaat Itu ya 150 juta Rangenya Bisa 150 sampai 170 Dengan AC Itu sih luar biasa Ini mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat temen-temen sekalian Terima kasih sudah menonton Jangan lupa Like dan subscribe Sampai jumpa Dan salam Rotet Bye 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 selamat menikmati